Hai semuanya, nama aku Ira Nonandale Terima kasih bagi kalian yang sudah mau mampir ke channel ini Mau menonton video ini Dan karena kebaikan-kebaikan kalian Aku doakan semoga segala harapan kalian Semoga segala keinginan kalian Semoga segala cita-cita dan mimpi-mimpi kalian Itu bisa cepat terwujud dengan segera Amin Nah apa kabar kalian semuanya Aku harap kalian tetap dalam rasa percaya Bahwa impian kalian itu pasti terwujud Dan di video kali ini Aku ingin membagikan sebuah cerita Pengalaman aku buat kalian Agar bisa memotivasi kalian Supaya kalian tetap percaya Bahwa mimpi-mimpi kalian itu pasti terwujud Dan pasti terjadi Bahwa harapan itu tidak Pasti akan datang kepada kalian Dan aku berharap Video aku ini bisa memotivasi kalian Supaya kalian tetap percaya Dan seperti biasa Di video-video aku sebelumnya Aku selalu membahas pertanyaan-pertanyaan kalian Yang sudah kalian Sudah kalian tuliskan di kolom komentar Di setiap video aku Dan pertanyaan kali ini Yang akan aku bahas adalah Kak apakah ada tanda-tanda Bahwa impian kita itu akan terwujud Atau kira-kira bagaimana kalian tahu Bahwa mimpi kalian itu akan terwujud Atau segera terwujud Atau harapan kalian itu sudah ada di depan mata kalian Kira-kira ada tanda-tandanya enggak sih Nah sebelum aku jelaskan lebih jauh Sekali lagi aku katakan Yang aku bagikan di video aku ini Adalah pengalaman aku Yang aku bagikan hanya untuk ingin memotivasi kalian Biar kalian tetap percaya Pada mimpi-mimpi kalian itu Bahwa kalian pasti bisa Menggenggap mimpi-mimpi kalian itu Dan Kalau menurut aku Semua orang punya pengalaman yang berbeda-beda So Terserah kalian mau percaya atau enggak Tapi Ini yang benar-benar terjadi dalam hidup aku Dan memang tiap kali Aku ingin mendapatkan sesuatu yang aku inginkan Pasti Tanda-tanda ini selalu Ada di dalam Dalam keseharian aku Dan Aku biasanya kalau sudah Ada tanda-tanda kayak gini Aku langsung dalam hati kayak bilang Ini kayaknya aku bakalan dapat sesuatu yang aku inginkan So ya Sebenarnya ini mungkin aja Mungkin di pandangan kalian bahwa ini bukan tanda Tapi kalau aku Aku mempercayainya Bahwa yang aku alami Ini adalah Tanda-tanda aku Dan tiap kali aku yang mendapatkan sesuatu Aku selalu mendapatkan tanda-tanda ini Nah yang pertama biasanya Aku bakal tahu bahwa aku bakalan Mendapatkan apa yang menjadi Apa ya keinginan aku Yang pertama itu adalah Selalu atau sering Mendapat masalah Atau Mendapatkan masalah besar gitu Nah ini tanda yang paling Selalu muncul dalam hidup aku Selalu mendapat masalah Sering mendapat masalah Atau Kalaupun mendapat Satu masalah Tapi masalahnya yang besar memang gitu Biasanya kalau aku sudah mendapatkan Masalah yang besar Itu Entah Hitung hari gitu Pasti Apa yang aku harapkan Apa yang aku Inginkan itu Pasti bakal terwujud ya Makin besar Apa yang aku inginkan Pasti masalah yang Aku dapatkan itu Bakalan besar banget Dan Kalau aku lihat-lihat Kenapa sih Harus Masalah itu Harus jadi tanda Buat kita mendapatkan Keinginan kita Kalau menurut aku itu Merupakan mungkin ya Merupakan ujian dari Tuhan Ini dia mau kasih sesuatu yang Kita Kita mau Atau Sesuatu yang kita mau itu kan Atau Sesuatu Apa ya Keinginan Atau Apa ya Sesuatu yang Kita harapkan itu kan Adalah hadiah dari Tuhan Hadiah dari Tuhan itu adalah Suatu kepercayaan dari Tuhan Bahwa kita mampu untuk mendapatkan Sesuatu tersebut Jadi Agar Kita Dikatakan Mampu oleh Tuhan Ya mungkin Tuhan harus memberikan Ujian-ujian terlebih dahulu Supaya kita itu Ya Tuhan yakin dan percaya bahwa Kita dapat bertanggung jawab Pada keinginan yang Tuhan bakal kasih ke kita itu Tanda yang kedua Kalau mimpi-mimpi aku itu Bakal terwujud Yaitu Aku sering memimpikan Keinginan aku itu Misalkan Aku pengen banget Bisa mendapatkan A Nah itu Pasti aku bakalan mimpi Dan bahkan sering banget Mimpiin barang yang aku inginkan Atau Sesuatu yang menjadi keinginan aku Aku sering banget mimpi Dan Biasanya kalau aku Sering mimpi kayak gitu Gak hitung Gak beberapa lama Pasti aku udah Bisa mendapatkan Apa yang menjadi Keinginan aku tersebut Atau barang yang aku inginkan Atau sesuatu yang aku inginkan Atau Sesuatu yang Kejadian yang Aku inginkan Yang ketiga Entah kenapa Selalu Kepikiran Nah Biasanya Kalau kita Menginginkan sesuatu Tanpa kita sadari Kita sering berhayal Dan sering Mengvisualisasikan Sering mengucapkan Sesuatu yang kita inginkan itu Nah Ketika kita sering Menghayal Atau sering Bervisualisasi Atau sering Mengucapkan Afirmasi Atau mendengarkan Kata-kata yang Kata-kata tersebut itu Walaupun sadar Atau tidak Kita sadari Kalau Sering Terjadi Atau Berulang Kali terjadi Biasanya itu Akan Gambaran-gambaran Yang ada di kepala kita Yang merupakan hasil Hayalan kita Atau visualisasi kita itu Bakalan masuk Kepikiran Bawah sadar kita Nah Tanda bahwa Segala sesuatu Yang tadi kita Visualisasikan Atau yang kita Hayalkan tadi Ada di pikiran Bawah sadar kita Yaitu Sering Banget Tiba-tiba Kepikiran Sama Sesuatu Sesuatu yang sudah kita Hayalkan tadi Misalkan kalau kita Sering banget Berhayal A Aku pingin banget sih Punya A Atau aku pingin banget sih Pacaran sama si A Kayak gitu Terus kita lakukan itu Sesering mungkin Kayak sering berhayal Maksudnya kamu Memegang Barang yang kamu suka itu Atau Kamu Ya sering mengucapkan Aku yakin Aku bakal punya barang A Kayak gitu Dan itu ketika Kamu sering mengucapkannya Tanpa kamu sadari Sudah masuk ke pikiran Bawah sadar kamu Sehingga Kita tahu bahwa Kalau sudah masuk ke pikiran Bawah sadar kita itu Pikiran Bawah sadar kita itu Akan menghantarkan Segala keinginan kita itu Pada Alam semesta Atau Tuhan Tuhan Sehingga itu pasti bakalan Semua yang kita hayalkan Tadi semua itu bakal Pasti terwujud Dan ciri bahwa Hayalan kita itu Sudah masuk ke pikiran Bawah sadar kita Yaitu Kita sering Tiba-tiba ingat Tiba-tiba keingat Sama sesuatu yang Kita inginkan itu Tiba-tiba keingat Terus Kalau sering keingat terus Itu adalah Mungkin aja Gak tahu sih Bukan mungkin aja Tapi kalau aku Kalau sering Keingat terus Sama apa yang Aku inginkan itu Pasti bentar lagi Aku bakalan dapat Barang yang aku inginkan Tersebut Atau sesuatu yang Aku inginkan tersebut Yang keempat Tanda bahwa Kita bakalan Mendapatkan Apa yang kita inginkan Atau Sesuatu yang kita inginkan Yaitu Kita bakalan sering Ketemu Sama Barang tersebut Sama orang tersebut Atau sama Kejadian-kejadian Yang mirip Sama keinginan kita Misalkan Kamu kepengen Punya barang A Lagi aku contoh Kepengen punya barang A Tiap hari kamu bayangin Aduh Aku lagi Sekarang sedang memegang Barang A Barang ini adalah milikku Kayak gitu Entah kenapa Nanti ke depannya Kamu bakalan Ketemu barang A Tersebut Jalan-jalan dikit Ketemu barang A Jalan-jalan dikit Ketemu barang A Pas nonton televisi Ketemu lagi barang A Pokoknya Barang-barang tersebut Itu bakalan kamu Yang kamu inginkan Itu bakalan kamu Ketemu Terus Tanpa kamu Sadari Itu karena Kamu sering Memvisualisasikan Barang tersebut Visualisasi kamu itu Bakalan jadi magnet Hasil visualisasi kamu itu Bakalan jadi magnet Sehingga dia bakalan Memunculkan Barang-barang yang mirip Di depan kita Karena itu kita perlu Berafirmasi yang tepat Jangan cuma mengatakan Barang A Barang A Barang A Tetapi kamu Afirmasinya itu Kamu tidak rubah Dengan begini Barang A itu adalah Barang aku Barang A itu adalah Barang aku Kalau kamu tidak Berafirmasi seperti itu Maka yang akan kamu Temukan adalah Barang A Kemana-mana kamu Ketemu barang A Tetapi Barang A tersebut Bukan milik kamu Jadi Aku kembali Tadi ya Bagaimana dengan Orang Kalau kita naksa Sama orang gitu Nah biasanya Tanda-tanda Kalau kamu suka Sama orang Dan Orang tersebut Bakal jadi milik kamu Kayak gitu Itu pasti kamu bakal Entah kenapa Kamu akan sering Ketemu sama dia Entah kebetulan-kebetulan Seperti apa gitu Tiba-tiba kan Dunia ini luas Tapi kenapa Kok kamu selalu ketemu Sama dia Itu ciri-ciri Tanda-tanda Bahwa Kamu bakalan Dia bakalan Jadi milik kamu Dan memang sih Alam semesta itu Kan baik banget Bagaimana mungkin Orang tuh bakalan Suka sama kamu Kalau kamu gak sering Ketemu sama dia Jadi Itu termasuk Tanda-tanda Kalau kamu Keinginan kamu adalah Untuk mendapatkan Hati si A Misalkan ya Seseorang gitu Nah Tanda-tandanya itu Pasti kamu bakalan Sering ketemu sama dia Dan Ya kalau sudah sering ketemu Pasti bakalan jatuh cinta Dan Aku yakin Kamu pasti bakalan Jadi sama dia Dan itu Adalah pengalaman aku So itu dia Pengalaman aku Ya bagaimana Aku tahu Bahwa impian aku tuh Bakalan aku dapatkan Jadi itu adalah Tanda-tanda yang sering Aku alami Dan tiap kali aku Mengalami tanda-tanda tersebut Aku langsung tahu Ih Kayaknya aku bakalan dapat Apa yang menjadi keinginan aku Nah itu dia video aku hari ini Semoga kalian Tetap termotivasi Untuk mengejar mimpi-mimpi kalian Tetap percaya bahwa Mimpi-mimpi kalian itu Pasti terwujud Dan Aku percaya bahwa Siapapun yang Mempercayai Mimpi-mimpinya Pasti terwujud Pasti bakalan Dapat terwujud Segala mimpi-mimpinya dia Oke Saya Iren Onandale Terima kasih sudah menonton Jangan lupa subscribe Like, comment Dan share Sebanyak-banyaknya Agar kita dapat Berbagi kebaikan Pada Sesama kita Saya Iren Onandale Sampai jumpa Di video selanjutnya Bye Sampai jumpa